Dari tahun 2023, bahwa kami dengan para bantai berangkat dari Ibu Kota, Nakot, Sitamara, Thailand, Selatan, 154, bantai asli buku. Namun dalam perjalanan berkurang hingga 32.000, satu umat wanita dari terang dan satu umat wakil angin dari Indonesia. Dari tahun 2024 ke 32, kembali ke negaranya nasi ini karena faktor cuaca. Ketika mau masuk ke Padang Besar, perbatasan anak Thailand ke Malaysia, itu panasnya sampai 41 derajat jatuh. Jadi beberapa bantai yang dari Nepal, dari Sri Lanka, Myanmar, dan dari beberapa negara, Sekarang tinggal 32, satu dari Indonesia, empat dari Malaysia dan sisanya dari Thailand. Alhamdulillah, saya orang muslim yang mengawal dari Thailand sampai datang ke pertolongan ini, menilai para bantai dalam keadaan sehat, kalau tidak, dan semuanya sehat. Insya Allah, pada tanggal 1 Juni, kami akan sampai di Borobudu, Muntilan, Jawa Tengah. Karena tanggal 2-nya akan mengambil api abadi di Merapen. Tanggal 3-nya akan mengambil air suci. Tanggal 4-nya akan mengikuti puncak hari Tri Suci Waisan. Tanggal 5-nya kami akan bergiara ke Cani Pelawasan, di 2 km di belakang Cani Peramanan. Setelah itu, para bantai akan ke Jakarta dan kembali ke negara masing-masing paling lambat pelaksanaan Juni 2023. Perjalanan yang telah kami lakukan itu melalui Thailand, Malaysia, Singapura, dengan ferry menyeberang ke Batam. Tanggal 8 Mei, tanggal 8 ke Jakarta. Tanggal 9 ke Jakarta. Tanggal 11 dilepas oleh Dirjen Bin Mas Buda, Kementerian Agama RI. Jalan kaki dari Jakarta sampai menuju Gorobudur dan hari ini sampai di Kekalongan. Saya mengucap terima kasih kepada semua komponen, terutama Balan Tokolintasiman. Saya menangis saat di Kerawang. Bante di Ganding, di Cirebon oleh pastur yang berjalanan oleh masyarakat. Ini sungguh istimewa buat saya sebagai perintis Tudong bersama Bante Katan Ramo. Bahwa sudah disangka 4.200an ribu masyarakat saya yakin 80 persen muslim, 20 persen yang lagi di Intasiman melayani para Bante, para Bistur, berjalanan minum. Tidak hari ini menunggu berapa kilometer terjalan? 3.800 kilometer. 45 sampai 55 kilometer per hari. Usianya dari umur 29 sampai 78 tahun. Yang tercua adalah Bante Yusana. Ruta dari Pekalongan ke Gorobudur melintasi berapa kebuatan lagi? Yang pasti dari Pekalongan, Batang, Gendal, Semarang, Ungaran, Ambarawa, Sestang, Bagang, Kucilan. Terima kasih.